Masa remaja ini, apalagi untuk teman-teman yang masih SMA, SMP, kuliah, gak apa-apa, memperbanyak pengalaman itu bagus. Terima kasih. Halo Bang, Alhamdulillah baik. Apa-apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Bagaimana kegiatannya hari ini? Ya Alhamdulillah lancar, lumayan lah. Apa saja kegiatannya? Kalau yang terbaru itu, saat ini sibuknya di Duta, Duta Bahasa. Setelah itu juga presenter. Setelah itu juga terkadang ada panggilan untuk MC, kayak pernikahan, ataupun ada acara event gitu. Waduh, komplit ya? Komplit. Dan berbakat. Insya Allah. Insya Allah. Yolah, sebelum kita berbicara tentang social trainer-nya yang saat ini tengah dikembangkan, kita dengar kan ada tiga Duta. Yang melekat pada diri Yolah. Bisa diceritakan, kok ada tiga Duta? Dari Duta apa aja itu? Baik. Mungkin kalau untuk Duta yang pertama itu enggak terlalu besar, cuman juga sebuah kebanggaan untuk Yolah yang pada es itu merupakan seorang mahasiswa baru. Waktu itu Yolah tahun 2017 itu mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial, dimana awalnya itu iseng. Oh, iseng aja. Iseng-iseng berhadiah untuk ikut Duta. Karena waktu itu... Yang ngadain siapa? Yang ngadain itu BEM Fakultasnya. Oh, BEM Fakultasnya. Ya, Bang. Jadi, waktu masuk, ya namanya kita mahasiswa baru kan, pengen ikut-ikutan, apa itu, apa ini. Ya udah, kata temen, Yolah ikut aja lah, enggak apa-apa gitu. Jurusan juga ngutus Yolah gitu kan. Ya udah, waktu itu si ketua HMJ dari Yolah, karena jurusan sejarah, jadi ketua jurusannya ini ngajak Yolah gitu, support gitu kan. Support untuk ikut, untuk ikut. Ajang Duta. Ajang Duta dari si Fakultas ini. Berarti waktu mahasiswa itu Duta, mahasiswa berarti Duta apa? Ya, namanya itu kalau di sana itu Duta Kampus Merah. Duta Kampus Merah. Iya. Dan di sana tuh Yolah BP yang paling kecil, diantara semuanya. Karena baru masuk. Karena baru masuk. Ikut. Ikut Duta itu langsung mencoba. Berani juga, kata orang. Atau jangan-jangan kenal penelitianya enggak? Enggak. Enggak ada main itunya. Biasanya kenal penelitianya, ini baru-baru udah masuk, udah juara langsung gitu kan. Ada main belakang gitu ya. Jadi kalau waktu itu ketika udah terpilih, ngapain aja kerjanya. Oh, jadi kan itu ada seleksinya tuh Bang. Awalnya tuh memang minder gitu. Karena emang enggak ada base Duta sebelumnya waktu SMA. Iya. Ya udah, ikut Duta di sana, yang dites seperti public speaking, pengaturan fakultas, universitas. Iya. Dan alhamdulillah pada saat grand final itu terpilih menjadi uni wakil satu. Oh gitu. Itu tahun 2017. Kerjanya setelah itu, setelah terpilih? Nah, setelah itu tuh, yulah kan kenal tuh dengan dosen-dosen di sana, banyak relasi kita tentunya. Karena basic Yolah to MC, dari sana itu, yulah dipanggil untuk berbagai acara yang ada di seminar WNP itu. Jadi nambah-nambah jaringan lah. Iya, nambah jaringan lah. Awal itu. Banyak teman berarti. Tambah jaringan, tambah rezeki ya. Iya, alhamdulillah. Dan yulah mabah kan enggak punya kenalan tuh, awalnya tuh Bang. Jadi di sana orang tahu, eh yang mana sih Yolah itu gitu. Oh begitu. Kalau duta yang satu lagi? Nah, yang setelah itu, tahun 2019 itu Bang. Oh, 2019. Panjang cerita itu dari duta Vistu, yulah kenal, salah satu duta genre kota Padang juga. Dia duta genre kota Padang tahun 2017. Dia nyarannya-nyulah, yulah kenapa enggak coba itu, duta genre kota Padang. Bisa tuh, katanya. Nah, yulah direkomendasi itu tahun 2018. 2014. Iya. Cuman, tahun 2018 itu yulah masih minder. Oh gitu. Terus? Yaudah yulah mikir, harus persiapan dulu nih satu tahun gitu. Latih dulu gimana public speaking-nya, gimana jalannya, gimana layaknya duta-duta yang di luar gitu. Jalannya di catwalk? Maksudnya, jalan bagaimana? Jalannya maksudnya gimana ya? Seorang duta tuh jalan kalau pada saat dinas. Oh gitu. Karena duta tuh kan pada saat dinas, kalau hari biasa sama-sama aja, seperti yang lain gitu. Sama aja gitu. Apa aja yang dites ketika ikut duta? Kalau yang penting itu public speaking. Public speaking. Etitude. Etitude. Karena seorang duta itu kan figure yang dilihat orang banyak. Iya. Jadi contoh juga. Kita juga harus pandai ramah sama orang lain gitu. Dan waktu itu terpilih di ikut di 2019 dan itu terpilih ya? Alhamdulillah menjadi juara dua waktu itu. Ada kategorinya juga? Ada juga kategorinya. Kalau Yola ketiga di apa? Yola kalau yang juara dua tuh namanya first runner up. Duta Gendri Putri Kota Padang. Kalau untuk genre ini ngapain aja? Kalau di genre ini lebih luas lagi bang. Itunya cakupannya dibanding yang fish. Kalau yang tadi cuman fish ini cuman tingkat kampus. Ini kita udah cakup Kota Padang. Bahkan sumbar. Iya, ya. Sumbar. Yang pertama paling nilainya tuh kita ada mengadakan kegiatan seperti penyuluhan. Gimana karena kalau genre ini lebih berpusat kepada triad KRR. Oh gitu. Lebih membahas remaja. Gimana remaja tuh tidak nakal menjadi remaja yang berprestasi. Termasuk kesehatan reproduksi remaja. Benar banget. Cash pro ya? Iya, cash pro. Karena kita satu sama BKKBN. Satu ya? Iya. Yang adanya dulu memang? BKKBN. 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 Terpilih ya? Iya. BKKBN Padang. Sumbar. Oh, sumbarnya. Kalau di Padang itu namanya DP3, P2KB. Oh, begitu. Tapi berarti Yola terpilihnya oleh BKKBN. Sumbar. Kalau kegiatannya sama masih? Kegiatannya karena Yola sekarang udah... Kebanyakan pelatihan, pelapang atau gimana? Ya, banyak turun pelapangan sih, penyuluhan. Sama kayak duta-duta lainnya tentunya kita memiliki kegiatan sosial. Oh, kegiatan sosial. Iya. Kemana saja? Banyak sih. Kita waktu itu ada juga ke Padang Panjang. Mengadakan lomba remaja berprestasi. Di mana anak-anak SMA yang ada di Kota.